Intro Shalom pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Puji dan syukur kita panjarkan ke diri Tuhan oleh karena sukacita diberikan kepada kita pada hari ini Kita bisa bertemu lagi dalam ringkasan pelajaran sekolah sahabat Kuartal yang kedua dengan judul besar pelajaran kita pada hari ini adalah Hanya oleh Alkitab atau Sholah Skritura Bapak Ibu dan Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Di dalam pelajaran yang kelima ini Sebagai etafalannya tertulis di dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12 Dikatakan demikian Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh Sendih-sendi dan sum-sum Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita Sebagai bahan yang akan kita coba pelajari dengan ringkas Melalui pelajaran sekolah sahabat pelajaran yang kelima ini Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Di dalam pengakuan gereja protestan Akan hanya Alkitab atau Sholah Skritura Menjadikan kitab suci sebagai satu-satunya Standar dan sumber paling menentukan dalam teologi Dan ini bisa kita lihat bahwa Hanya gereja protestan yang menyatakan sikap Hanya Alkitab atau Sholah Skritura ini Berbeda dengan teologi gereja katolik Roma Yang menekankan kitab suci dan tradisi Iman protestan menekankan kata kuncinya hanya Yaitu bahwa Alkitab saja sejabat kewawanan terakhir Dalam masalah iman dan doktrin Tidak ada hal yang lain kecuali hanya kitab suci Tetapi berbeda dengan katolik Roma Menekankan kitab suci dan tradisi Itu sebabnya bapak ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Para reformator protestan menekankan pentingnya Pentingnya penafsiran gramatikal historis Alkitabia Yang menempatkan tata bahasa dan arti harfiah teks Alkitab Sebagai hal yang sangat penting Mari kita pelajari Mengenai apa yang dimaksud dengan Sholah Skritura ini Lebih terinci lagi Bapak ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Ketika kita beriman kepada Allah Percaya akan firmanya Maka saudara akan percaya Bahwa kitab suci atau Alkitab yang saudara miliki Adalah merupakan sebagai satu standar yang tinggi Yang harus saudara tetapkan di dalam hidup saudara Dikatakan sejak awal anggota-anggota gereja Masa penari ke-7 Menganggap diri mereka sebagai umat kitab Yaitu orang-orang Kristen yang percaya akan Alkitab Untuk menegaskan prinsip Alkitab Sholah Skritura Hanya oleh Alkitab kita mengakui wewenang Alkitab Dikatakan Yang sangat unik Dan Alkitab saja yang menjadi standar Dan wewenang tertinggi Untuk teologi Doktrin Dan kehidupan kita Kalau kita buat Alkitab ini Kitab suci ini Sebagai standar yang tinggi Dan dikatakan kita mengakui wewenang kitab suci yang unik ini Kitab suci saja yang menjadi standar Dan wewenang di dalam apa? Di dalam teologi Di dalam doktrin Dan di dalam kehidupan kita Tiga hal ini Harus kita buat Alkitab Dan di dalam kehidupan daripada Martin Luther Dengan bukunya Luther's Works Volume 32 Di sana dikatakan Alkitab saja yang menjadi Tuhan Dan penguasa yang benar Atas semua tulisan dan pengajaran di bumi Inilah yang ditegaskan dan ditegankan oleh Martin Luther pada saat itu Bagaimana dengan kesatuan Alkitabnya? Bapak ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Hanya atas dasar kesatuan yang berasal dari ilham 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 alkitab dapat berfungsi sebagai penafsirnya sendiri Jika Alkitab tidak memiliki kesatuan yang menyeluruh dalam ajarannya Kita tidak akan menemukan keselarasan dalam berbagai doktrin yang ada Ini yang menjadi satu acuan referensi di dalam kehidupan kita Iman yang kita miliki bahwa Kitab suci itu memiliki kesatuan di dalamnya Itu sebabnya ketika kita coba mempelajari akan Alkitab atau kitab suci itu Maka kita akan menemukan beberapa hal Yang bisa membawa diri kita Mengerti, memahami Sesuai dengan apa yang kita yakini Dimana Alkitab dapat berfungsi sebagai penafsirnya sendiri Yesus dan para penulis Alkitab menerima kesatuan Alkitab Yang didasarkan pada asal usul ilahinya Kita dapat melihatnya ketika mereka mengutip beberapa kitab perjanjian lama Dengan selaras dan sama bobotnya Jadi kita selalu diingatkan dan ditekankan kembali Yesus sendiri bersama dengan murid-muridnya Meyakini akan kesatuan Alkitab atau kitab suci itu sendiri Dimana ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya Mengutip kitab suci dari perjanjian lama Untuk mereka sampaikan ketika mereka menyatakan kebenaran kepada orang lain Tidak ada pertentangan antara perjanjian lama dan perjanjian baru Perjanjian baru tidak mengandung injil baru atau agama baru Sementara perjanjian lama dibukakan dalam perjanjian baru Dan perjanjian baru dibangun diatas perjanjian lama Inilah yang perlu kita coba pahami Jadi tidak ada Bapak Ibu saudara-saudara Bahwa Alkitab itu sekalipun ada disebut perjanjian lama dan perjanjian baru Maka yang berlaku sekarang adalah perjanjian baru Sepertinya itu belum pas lagi Tetapi Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya Menyatakan bahwa menerima kesatuan kitab suci Perjanjian lama dan juga perjanjian baru Kesatuan Alkitab juga mengartikan bahwa Alkitab secara keseluruhan Atau sholat skriptura harus dipertimbangkan ketika kita mempelajari satu pokok Permasalahan dalam Alkitab Daripada membangun pengajaran kita hanya berdasarkan bagian tertentu Jadi kalau saudara mau belajar Alkitab atau Bible Study Belajarlah sesuai dengan tuntunan roh kudus Tuhan Ketika engkau membaca ayat-ayat yang saudara belum pahami Supaya roh kudus yang akan menuntun ke ayat berikutnya Ke firman Tuhan ataupun ke kitab-kitab yang lainnya Bagaimana dengan kejelasan kitab suci? Telah ditunjukkan dengan tepat bahwa contoh konsisten dari para penulis Alkitab menunjukkan Bahwa Alkitab harus diterima sebagai adanya dalam arti harfiah Kecuali jika sesuatu dimasukkan dengan jelas dan terang Tidak perlu mengupas kulit arni dari makna harfiah Agar tiba pada inti makna mistis tersembunyi dan kiasan yang dapat diungkapkan oleh para penggagasnya Bapak ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Ini tidak berarti bahwa kita tidak akan menemukan ayat-ayat dan gagasan yang tidak sepenuhnya kita mengerti Bagaimanapun ini adalah firman Tuhan dan kita hanyalah manusia yang berdosa Namun demikian firman Tuhan cukup jelas tentang hal-hal yang benar kita butuhkan Untuk kita ketahui dan pahami Terutama yang berhubungan dengan pertanyaan keselamatan Jadi kalau saudara tidak paham dengan apa yang saudara baca Jangan saudara kecewa Masih banyak hal-hal yang dimana isi daripada firman Tuhan itu Merupakan sesuatu yang rahasia Allah Tetapi apa yang diberikan kepada kita Mari kita maknai dan kita yakini dan kita hidupkan Sebagaimana apa yang bisa kita lakukan di dalam pemahaman kita tentang kitab suci Bagaimana Alkitab menasibkan kitab itu sendiri Jadi dikatakan disini Komentar Ellen Jowai Di dalam bukunya seri membina keluarga jelitiga halaman seratus tujuan Dikatakan Alkitab menerangkan dirinya sendiri Ayat dibandingkan dengan ayat Pelajar harus belajar memandang firman itu secara keseluruhan Dan melihat hubungan bagian-bagiannya Dia harus mendapat pengetahuan tema pusatnya yang agung Dari maksud Allah Yang semula untuk dunia ini Dari timbulnya permusuhan yang besar Dan dari pekerjaan penabusan Ini jelas Kepada kita dihimbau Supaya kita menerangkan kitab suci itu Supaya Alkitab itu sendiri Yang menerangkan tentang apa yang sedang kita baca Ketika kita membandingkan kitab suci dengan kitab suci Adalah penting untuk mempelajari Alkitab secara menyeluruh Pada saat kita berada di rumah Bagaimanakah kita sekarang ini Apakah kita semakin rajin membaca firman Tuhan Mendekatkan diri kepada Tuhan Bapak ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Mari kita lihat sekarang mengenai sholah skriptura dan Ellen Jowai Apa pandangan daripada Ellen Jowai Dia mengatakan tulisan-tulisannya bisa dibandingkan dengan Alkitab adalah Terang yang lebih kecil untuk menyuntung pria dan wanita Kepada terang yang lebih besar Yaitu Alkitab Ini adalah ungkapan pernyataan dari hamba Tuhan Ellen Jowai Nah berikutnya dikatakan bahwa tulisan-tulisannya tidak pernah menjadi jalan pintas Atau pengganti bagi penyelidikan Alkitab yang sungguh-sungguh Sesungguhnya ia berkata Engkau tidak akrab dengan Alkitab Jika engkau telah menjadikan firman Allah sebagai pelajaranmu Dengan kerinduan untuk mencapai standar Alkitab Dan mencapai kesempurnaan Kristen Engkau tidak akan membutuhkan kesaksian Karena engkau telah lalai untuk membiasakan dirimu dengan kitab yang dilahami Allah Sehingga ia berupaya menjangkau engkau dengan kesaksian langsung dan sederhana Ellen Jowai testimonies for the church Jilid 2 halaman 605 Bapak ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Sebagai pelajar Alkitab harus diajar untuk mendekatinya di dalam semangat seorang pelajar Kita adalah pelajar-pelajar Alkitab Dan kita adalah seorang pelajar Seorang pelajar Alkitab atau seorang pelajar Dia rindu untuk mempelajari sesuatu yang bisa mengubah hidupnya Menuju satu titik yaitu jalan keselamatan melalui Yesus Kristus Semoga Tuhan memberkati kita melalui ringkasan pelajaran sekolah sahabat ini Semoga Tuhan menolong kita untuk kita tetap setia mempelajari firmannya Kita berdoa Bapak kami di sorga terima kasih oleh pekabaran yang sudah kami pelajari Melalui pelajaran sekolah sahabat pelajaran yang kelima Tentang sholah skriptura Biarlah kiranya Tuhan apa yang sudah kami bacakan dan dengar Maka ini bermanfaat dalam hidup kami Tuhan kiranya memberkati seluruh pemirsa dimanapun mereka berada Apabila ada yang sakit engkau sembuhkan Yang lemah iman engkau kuatkan Dan di saat mereka penuh dengan kekhawatiran Hadirlah Tuhan engkau di dalam keluarga mereka Ampuni dosa kami Tuhan Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!